Tertegun. Benar-benar terpanah. Lupakan King R, bahkan keluarga Suter Cengang. Kau brengsek. King R mengatupkan giginya dan berjuang bebas dari tangan pria itu. Dia mengeluarkan pedangnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda membunuh Tuan Muda Huoyu? Kamu tidak ingin dia mati. Bajingan ini, mengapa aku tidak ingin dia mati? Tapi jika dia mati, Tuan Muda ku dan aku akan terlibat. Apakah kamu tahu itu? King R menggigit bibirnya dan berkata. Alasan mengapa dia menyetujui permintaan Su Li Xiong untuk memasuki rumah utama untuk dipersiapkan sebagian karena Su Yun. Tuan dan Nyonya keduanya telah meninggal. Tuan Muda tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di keluarga Su. Dia telah menyinggung banyak orang sebelumnya. Jika saya tidak memasuki rumah utama, Tuan Muda pasti akan diganggu atau bahkan dibalas dendam. Jadi saya harus tinggal di rumah utama. Saya harus melindungi Tuan Muda. King R mengepalkan tinjunya dan berpikir. Tetapi jika Su Huoyu meninggal, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Siapa yang tahu bahwa saat ini, pria bertopeng pedang darah itu berkata, jika Su Huoyu mati, kamu akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu berpura-pura terluka parah. Lagi pula, ini adalah kecelakaan. Sulit untuk mengendalikannya. Anda adalah bakat yang dipersiapkan dengan hati-hati oleh keluarga Su. Kecuali jika itu adalah kesalahan yang sangat penting, Patriar tidak akan menghukum Anda. Minumlah pil ini. Itu adalah pil cedera palsu yang disempurnakan oleh pil King of Blossom Heart Valley. Setelah mengkonsumsinya, Anda akan memasuki kondisi cedera palsu. Anda dapat mengkonsumsinya sebelum kembali ke keluarga Su. Jika Anda terluka parah, keluarga Su tidak akan menghukum Anda. Jadi jangan khawatir. Baiklah, waktu hampir habis. Cepat tinggalkan tempat ini bersamaku. Setelah mengatakan itu, pria itu mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya yang berwarna merah darah ada pil hijau tua. King R tercengang, Kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu tahu banyak tentang kami? Aku. Pria bertopeng pedang darah itu menggigit bibir bawahnya. Dia sepertinya ingin memberitahu King R. Tapi dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak mengungkapkan identitasmu dan membunuh Tuan Muda Suhwoyu. Mengapa aku harus pergi bersamamu? King R berkata dengan lembut. Dia dengan cepat mundur. Melihat itu, pria bertopeng pedang darah itu terkejut. Tapi memikirkannya, King R benar. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Mengapa King R mempercayainya? Selanjutnya, dia baru saja membunuh putra kepala keluarga-keluarga Suhwoyu. Meskipun kepala keluarga-keluarga Suhwoyu memiliki cukup banyak putra, dan posisi Suhwoyu tidak setinggi itu, dia tetaplah putra Suhwoyu. Kematian Suhwoyu sudah sangat mempengaruhi dirinya. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati bahkan jika kamu tinggal di sini. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Pria dengan pedang darah, Suyun, berkata dengan suara rendah. Dia benar-benar ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi jika dia melakukannya, dia takut itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya ke King R. Dia telah mencuri kristal surgawi, merebut batu abadi, dan bahkan menyinggung hukian Mei dan sekolah Mingying. Sekte pedang abadi dan sekolah Mingying tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. King R hanya perlu mengetahui sampah keluarga Suhwoyu. Adapun Suyun tanpa batas, dia tidak mengenalnya. Tapi, sebelum King R bisa membuat keputusan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dengan cemas berteriak, hati-hati. Suyun terkejut. Tanpa menunggu dia bergerak, King R mendorongnya pergi. Bang! Panah darah ditembakkan, menembus bahu King R. Dia jatuh ke tanah, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meski tidak mengancam jiwa, langkah ini menyebabkan gadis itu sangat kesakitan. Suyun terkejut. Dia bisa menjamin bahwa dengan pakaiannya, King R pasti tidak akan mengenalinya, tapi kenapa dia masih ingin menyelamatkannya. Melihat King R yang berada di tanah, darah panas Suyun tiba-tiba menjadi tenang. Dia berjalan mendekat dan membantu King R berdiri. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulut gadis itu untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, dia berbalik dan melihat orang yang menyerangnya. Itu tidak lain adalah pria berjubah merah darah. Nyonya bintang ungu diseret oleh Zhou Zibu dan bawahannya yang terpercaya. Pria dengan jubah merah darah telah benar-benar mundur dari pertempuran, tapi dia tidak menangkap Mo Feng yang dengan keras kepala melawan. Sebaliknya, dia berbalik untuk mencari Suyun. Kamu ingin membunuhku. Suyun berbisik. Kamu membunuh orang-orangku, mengapa aku tidak membunuhmu? Pria berjubah merah darah itu tertawa, katakan padaku siapa kamu, dan mengapa kamu ada di sini. Mungkin, aku akan membiarkanmu pergi. Aku hanya ingin membawanya pergi. Sayangnya itu tidak mungkin, tidak ada yang bisa pergi dari sini hari ini. Pria dengan jubah merah darah mengangkat kepalanya. Di bawah kabut jubah, sepasang mata bersinar dengan cahaya yang menakutkan, saya melihat bahwa Anda memiliki sifat iblis, dan tubuh Anda beriak dengan ki iblis. Katakan siapa Anda, di mana Anda berdiri, dan kekuatan Anda. Jika kau bersujud padaku, aku tidak akan membunuhmu. Jika saya bersujud kepada Anda, apakah Anda bersedia membiarkan saya membawanya pergi? Mendengar itu, King Air tertegun. Orang ini, bersedia menyerahkan martabatnya untuk melindungi keselamatannya. Siapa sebenarnya dia? Pria berjubah merah darah menggelengkan kepalanya, dia bukan iblis. Jadi, dia akan mati. Aku harus memalsukan ini sebagai kecelakaan, atau akan ada masalah, jadi semua orang harus mati. Jika Anda terus melawan saya, mungkin hidup Anda akan dalam bahaya. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Ah! Saat itu, Zou Zibu ceroboh dan menerima pukulan dari Madame Purple Star. Dadanya tertusup dan dia jatuh dari langit. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan matanya perlahan redup. Tuan-tuan kota! Para penjaga yang mengikuti Tuan Kota berteriak sedih. Tuan, darah jiwa, ingat, tolong, kamu harus, kamu harus, membangkitkan putriku. Zou Zibu menahan nafas terakhirnya dan berteriak lemah. Suaranya serak dan sunyi, terputus-putus. Dengan itu, dia berbaring di tanah, tidak bergerak. Dia benar-benar mati. Hahaha! Hanya orang yang bisa begitu mudah tertipu. Meskipun kultivasi saya tinggi, tanpa kekuatan Tuan Ku, membangkitkan seseorang bukanlah tugas yang mudah. Bodoh! Bagaimana bisa kau percaya kata-kataku? Hahaha! Dalam kematian pun, kamu masih ingin bermimpi. Bodoh! Kau sangat bodoh! Hahaha! Pria yang disebut Zou Zibu sebagai jiwa darah tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan terhadap manusia. Kamu bajingan tercelah. Madame Purple Star menjerit kesakitan. Dia membunuh Zou Zibu, tapi dia merasa lebih bersalah dari orang lain. Dia dan Zou Zibu adalah teman lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa teman lamanya akan berakhir seperti ini. Selanjutnya, dia mati di tangannya sendiri. Ah! Segera, Madame Purple Star menopang tubuhnya yang terluka dan memegangi tongkatnya saat dia bergegas maju. Saat dia di udara, telapak tangannya yang kurus mengubah tiga belas posisi berturut-turut. Pola berwarna ungu yang seperti bintang berputar di sekitar tangannya, dan energi yang sangat dalam yang tiada taraf mengalir keluar seperti gelombang. Tapi, jiwa darah tidak panik. Menatap Madame Purple Star, tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya darah dan bergegas menuju Madame Purple Star. Madame Purple Star buru-buru melepaskan tekniknya. Serangkaian bintang ungu berubah menjadi alam semesta bintang dan menyelimuti sinar cahaya darah. Ki yang padat dan sombong bergetar. Kekosongan di sekitarnya bergetar dan tanah hancur. Ki yang merusak itu seperti gelombang besar yang beriak terus-menerus. Tidak ada yang berani mendekati tempat keduanya bertarung. Pada saat ini, Mu Feng dan para ahli yang maha kuasa dari Akademi Bintang Ungu sedang berperang melawan para pembudi dayaki iblis. Ada mayat di mana-mana, penggarap ki setan dan manusia. Darah segar sepertinya menenggelamkan seluruh alun-alun. Mayat menumpuk seperti gunung. Melihat ini, Su Yun tidak ragu. Dia membawa King Er dan tidak peduli apakah dia mau atau tidak. Dia segera membawanya pergi. Meski dengan dukungan blut dia arrai, dia bisa mengendalikan ratusan pedang baja untuk membunuh musuhnya. Tapi pedang baja yang didukung oleh blut dia arrai masih merupakan pedang baja. Meskipun kekuatan penghancur mereka telah meningkat beberapa tingkat, mereka tidak sekuat itu. Tidak sulit untuk membunuh pembudi dayaki iblis biasa yang belum mencapai ranah murid intiroh. Jika dia bertarung melawan penggarap jiwa darah atau pembudi dayaki iblis elit, itu akan menjadi jalan buntu. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. King Er menutupi luka di bahunya. Wajahnya pucat. Butir-butir keringat besar menetes di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi melihat pria yang berlumuran darah berusaha keras untuk menyelamatkannya, dia tidak melawan. Kamu? Siapa kamu? King Er bertanya dengan suara rendah. Siluet ini, Ki ini, sangat familiar. Kenapa dia datang untuk menyelamatkanku? Mengaum. Saat itu, Su Yun yang bergegas keluar dari alun-alun tiba-tiba mendengar beberapa raungan yang dalam. Melihat ke atas, dia melihat sejumlah besar pembudi daya demonik Ki bergegas. Mereka memegang kapak besar atau tombak panjang. Setiap tubuh iblis berlumuran darah. Setiap pasang mata haus akan pertempuran. Keluarga Su. Teriak Su Yun. Orang-orang dari keluarga Su yang mengikuti di belakang mulai berkumpul. Tapi tidak ada yang berani mendekati Su Yun. Bagaimanapun, pria ini berlumuran darah. Dia dipenuhi dengan Ki yang jahat. Meskipun dia telah menyelamatkan King Er, itu tidak berarti apa-apa. Tapi kemudian mereka mendengar pria bertopeng besi pedang darah itu berteriak, kalian bawa nona muda itu pergi. Aku akan menahan mereka. Oke. Semua orang buru-buru menjawab. Su Yun membiarkan murid Sekte dalam keluarga Su mendukung King Er. Kemudian, dia mengendalikan seratus pedang dan bergegas menuju kelompok pembudidaya Ki Iblis. Dengan dia sebagai pusatnya, pedang berwarna merah darah mulai berputar. Sama seperti penggiling daging yang berputar cepat, pembudidaya demonik Ki di dekatnya semuanya diiris menjadi beberapa bagian. Tapi harganya tidak ringan. Setiap kali seorang pembudidaya Ki Iblis terbunuh, setidaknya tujuh atau delapan pedang dihancurkan. Dalam lingkaran seperti itu, dia tidak membunuh banyak pembudidaya Ki Iblis, tetapi dia takut pedang darah akan habis. Sayangnya, tingkat kultifasinya tidak tinggi. Dia tidak dapat mengendalikan pedang tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Setelah kejadian ini, dia perlu berlatih dengan benar. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya. Dengan sangat cepat, para pembudidaya Ki Iblis semuanya terbunuh. Su Yun hanya memiliki empat pedang darah yang tersisa. Dia mengeluarkan Tau San Deep Sword dari Sword Seat dan pergi bersama King Er dan yang lainnya. Melewati jalan yang dipenuhi darah, dengan sangat cepat, mereka mendekati pinggiran. Berhenti, siapa kamu? Salah satu tetua kultifator Ki Iblis yang menjaga Akademi Bintang Ungu melihat beberapa sosok bergegas mendekat dan langsung berteriak. Ki jahat di tubuh Su Yun terlalu padat. Penatua adalah seorang kultifator Demoniki. Kalimat ini diucapkan menggunakan bahasa Iblis. Tujuannya adalah untuk menguji Su Yun. Jika Su Yun tidak bisa menjawab, sesepu pasti akan mengirim orang untuk membunuhnya. Ini aku. Aku dibawa perintah Blood Soul Master untuk mengeluarkan orang-orang ini. Cepat buka pintunya dan biarkan kami pergi. Su Yun tidak panik. Dia juga menggunakan bahasa Iblis untuk menjawab. King Er dan yang lainnya yang berada di samping memandang orang di samping mereka dengan heran. Mendengar dia berbicara dengan para pembudidaya Demoniki, semua orang tercengang. Jadi keberadaan ini adalah seorang kultifator Demoniki. Bagaimana mungkin manusia memahami bahasa Iblis? Melihat bahwa orang ini dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa Iblis, sesepuh menghela nafas lega. Tapi dia tidak lengah. Matanya menatap lurus ke keluarga Su, ini semua adalah penggarap roh biasa, kan? Di mana Master Jiwa Darah meminta Anda untuk membawa mereka. Ada makhluk maha kuasa dari elemental Fire City yang bergegas dari tempat lain. Jika Anda keluar, Anda akan mati. Apakah kamu tidak tahu itu? Aku tahu. Tapi, ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Blood Soul Master. Su Yun terus berbicara dalam bahasa Iblis. Tetapi pada saat ini, tangannya telah diam-diam meraih Swat Seat dan meraih Gagang Tau Sandip Swat. King Er tampaknya merasakan niat Su Yun. Wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cemas berteriak, cepat berhenti. Ada banyak dari mereka. Pemimpin mereka setidaknya adalah murid inti roh tahap ke-10. Kamu jelas bukan tandingannya. Cepat berhenti. Ayo mundur kembali ke alun-alun. Tetapi, sudah terlambat. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Bagaimana mungkin Su Yun menyerah? Terlebih lagi, dia hanya perlu membuat celah. Selama dia bisa membawa King Er pergi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus bertarung. Ayo pergi. Sebuah suara rendah terdengar. Su Yun tiba-tiba bergegas maju. Seperti bayangan, dia mendarat di depan sesepuh. Menangkapnya lengah, dia menebas dengan pedangnya. Ledakan. Cahaya tak menyenangkan dari Tau Sandip Swat bersinar. Pedang pertama dari tiga pedang patah meledak. 87. Pada. Su Yun tiba-tiba bergerak, pedang tebal itu menebas dengan keras. Lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bertahan. Pedang itu menebas bahu kurus lelaki tua itu, rohki sejati-sejati. Di pedang itu meledak, lelaki tua itu terlempar, dan jatuh ke dalam kelompok setan di belakangnya. Setan-setan itu langsung dalam kekacauan, mereka semua mengalihkan pandangan mereka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas. Ada celah di garis pertahanan karena kekacauan. Pergi. Teriak Su Yun. Mata King R melebar, dan menatap pria pedang darah itu dengan heran. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, dan pergi bersama orang-orangnya. Orang tua itu terlempar oleh pedang, tapi itu bukan masalah besar. Meski terlihat rapuh dan lemah, kekuatannya jelas tidak palsu. King R tidak bisa melihat melalui tingkat kultifasinya, tapi dia tahu dari roh ki yang mendalam yang tebal bahwa dia memancarkan bahwa tingkat kultifasi orang tua itu tidak sederhana. Apa tingkat kultifasi Su Yun? Murid Perantara Roh Tahap Keempat Bahkan jika dia menggunakan Limitless Sword Arts untuk mengaktifkan 100 pedang, bahkan jika dia menggunakan Blood D.R.I. untuk meningkatkan key-nya, bahkan jika dia memiliki Limitless Sword Seed untuk meningkatkan kekuatannya. Berapa banyak dia bisa meningkatkan kekuatannya? Mungkin melawan Spirit Intermediate Disciple Tahap Ke-5 atau Ke-6, dia bisa mengandalkan hal-hal ini untuk menang dengan mudah. Tetapi melawan Murid Inti Roh Tahap Ke-5, atau bahkan Murid Inti Roh Tahap Ke-6. Tidak mungkin untuk menang. Bahkan dengan King R, jenius mutlak keluarga Su, Benny, tidak mungkin dia bisa menang. Kesenjangan dalam tingkat kultifasi bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh harta karun dan teknik mistis. Setan bergegas seperti air pasang, dan Su Yun buru-buru mendesak empat pedang darah untuk menemui mereka. Dia mundur beberapa langkah, dan melihat sekeliling, mencari tempat untuk bersembunyi. Brat, kamu benar-benar berani. Anda benar-benar ingin melawan begitu banyak iblis sendirian, apakah Anda ingin mati? Cepat dan lari. Penatua pedang tampaknya telah terpancing, dan merasakan ki iblis yang tebal di sekelilingnya, dan segera meraung. Jangan terburu-buru. Wajah Su Yun membeku, dan menatapnya. Su Yun membunuh komandan iblis, dan semua iblis bergegas ke arahnya. Masih ada celah, tapi King R dan yang lainnya sudah bergegas, dan menyerang secara paksa, dan mendekati dinding luar Akademi Bintang Ungu. Pesona Akademi Bintang Ungu hampir hancur, dan ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu mendobrak tembok, dan membiarkan orang-orang di luar masuk. Sisanya terserah King R. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan menusukkan empat pedang darah ke arah penggarap iblis di depan. Po Chi. Keempat pedang itu berubah menjadi cahaya berwarna merah darah dan menembus dada Finkain. Tapi di detik berikutnya, kapak besar datang dari samping dan memotong empat pedang darah menjadi beberapa bagian. Seratus pedang besi yang dia siapkan semuanya hancur. Mata Su Yun melebar saat dia melihat iblis yang telah menghancurkan pedang darah itu. Penjaga babi iblis lainnya. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, jika kamu berani menyakiti komandan, kamu akan dihukum mati. Teman-teman, potong dia menjadi delapan bagian. Penjaga babi iblis mengangkat kapaknya dan meraung. Mendengar itu, wajah Su Yun menjadi hijau, dan dengan cemas mundur. Kristal surgawi masih memulihkan energinya dan tidak dapat diaktifkan. Saat ini, menghadapi begitu banyak monster hanyalah jalan buntu. Tinggalkan orang ini padaku. Kalian semua pergi dan pertahankan perbatasan. Jangan tinggalkan celah. Orang-orang itu baru saja melarikan diri. Jika kita tidak membela mereka, kita semua akan mati ketika orang-orang di luar membunuh mereka untuk masuk. Saat itu, lelaki tua itu berdiri, menepuk tempat di bahunya tempat Su Yun menebas, dan berteriak dengan suara yang dalam. Iya, komandan. Penggarap ki iblis tidak berani melanggar perintah orang tua itu. Mereka dengan hormat berteriak, lalu mengambil langkah berat, dan terus memblokir dinding Akademi Bintang Ungu. Mereka mendesaki iblis mereka untuk mempertahankan susunan iblis. Ketika susunan iblis terbentuk, celah itu segera disegel. Orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Tapi King Erdan yang lainnya telah pergi. Su Yun menghela nafas lega. Tanpa ragu, dia langsung berbalik dan berlari. Tapi bagaimana bisa lelaki tua itu melepaskannya dengan mudah? Suara mendesing. Sinarki iblis hitam menyerang dan langsung mengenai punggung Su Yun. Dia terhuyung-huyung dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan memuntahkan setegup darah. Kekuatannya berkurang 30 persen. Keberadaan yang begitu lemah berani memprovokasi saya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tunggu sampai saya memakan daging Anda, menghisap darah Anda, dan mengekstrak jiwa Anda. Saya akan membiarkan Anda memahami apa itu kekuatan sejati, dan siapa adalah orang-orang yang tidak pernah bisa Anda provokasi. Pria tua itu memegang telapak tangannya dan berjalan menuju Su Yun selangkah demi selangkah. Sepasang mata kuning redup itu diliputi oleh cahaya merah yang menakutkan. Pembuluh darah yang menyeramkan membengkak di sekitar matanya. Gigi lepas itu tiba-tiba berubah, dan menjadi taring tajam. Dia mengulurkan tangannya dan menusuk ke arah jantung Su Yun. Dia ingin menggali jantung dan paru-parunya, dan mulai makan. Orang tua ini pasti telah berevolusi dari peringkat rendah dari course devoring demon. Wajah Su Yun membeku. Dia meraih Tau San Deep Sword, dan menebas ke arah lelaki tua itu lagi. Tapi saat pedang itu terbang. Ya, tangan layu dengan ringan meraih pedang seribu dalam yang terbang. Demoniki di antara jari-jari meledak, membubarkan demoniki dan pure Divine Spirit ki pada Tau San Deep Sword. Wajah Su Yun berubah. Keberadaan yang begitu kuat, dia jauh lebih kuat darimu, Su Yun. Kamu terlalu berani. Beraninya kamu memprovokasi keberadaan seperti itu. Suara cemas Sword Elder keluar. Untuk menyelamatkan keluargaku, kenapa aku tidak berani? Su Yun berpikir. Cih, lupakan. Aku akan membantumu sekali lagi. Penatua pedang menghela nafas. Dia akan meledak dan memaksa komandan klan iblis pergi. Tidak dibutuhkan. Teriak Su Yun dengan cemas. Dengan memutar pergelangan tangannya, Tau San Deep Sword melepaskan True Divine Spirit ki, yang lebih padat. Orang tua itu tidak punya waktu untuk bertahan. Dalam sekejap, dia dikejutkan oleh True Divine Spirit ki yang padat dan terbang keluar. Su Yun buru-buru memanjat, mencengkram dadanya dan berlari. Kiro ilahi sejati dari seribu pedang dalam semakin kuat dengan setiap serangan. Itu bisa memaksa orang itu untuk mundur. Tapi ini bukan rencana jangka panjang. Setelah tiga serangan dari pedang seribu dalam, itu tidak akan berbeda dari pedang biasa. Apa lagi yang bisa kau gunakan untuk melawannya? Tunggu sebentar. King Erdan yang lainnya telah meninggalkan Akademi Bintang Ungu. Orang-orang di luar harus segera menyerang. Saat pasukan iblis dikalahkan, aku bisa selamat. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Su Yun terengah-engah saat dia berlari. Bertahan hidup. Tetua pedang menggelengkan kepalanya, apakah kamu lupa seperti apa penampilanmu sekarang? Kamu bukan manusia, kamu bukan iblis. Anda tercakup dalam ki iblis. Bagaimana Anda menjelaskannya? Bagaimana orang-orang di luar bisa percaya bahwa Anda adalah manusia? Bagaimana mungkin mereka tidak membunuhmu? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, melepaskan blut di arah tidaklah sulit. Senior, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang terpenting sekarang adalah bang. Sebelum Su Yun bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendapat pukulan lagi dari belakang. Seluruh tubuhnya terbang ke depan dan menabrak beberapa pohon sebelum mendarat. Dia berteriak kesakitan dan berteriak, yang paling penting adalah menyingkirkan. Bajingan tua ini. Baiklah. Penatua pedang mengangguk. Mati. Komandan klan iblis melompat dan berubah menjadi bola awan hitam yang menyelimuti Su Yun. Segala sesuatu yang diselimuti oleh awan hitam berubah menjadi debu. Terlepas dari apakah itu batu, rumput liar, gunung palsu atau bahkan mayat, semuanya berubah menjadi debu. Melihat awan hitam mendekat, jantung Su Yun berdetak kencang. Dia membalik ke samping dan menghindar. Beberapa pohon yang sebelumnya dia berdiri juga berubah menjadi debu. Dia lepas landas dan lari. Awan hitam mengejarnya dengan gila. Segera. Bajingan, kami akan segera kembali ke Alun-Alun Akademi. Ketika saat itu tiba, Anda hanya perlu bersatu dengan makhluk maha kuasa di Alun-Alun Akademi untuk melawan. Anda masih bisa bertahan. Lagi pula, Anda menyelamatkan King R sebelumnya. Mereka tidak akan berpikir bahwa Anda adalah penggarap setan. Melihat Su Yun semakin dekat ke Alun-Alun Akademi, suara gembira Swat Elder keluar. Su Yun menahan rasa sakit dari seluruh tubuhnya. Dia tidak bersuara. Dia menelan darah yang keluar dari tenggorokannya dan berlari dengan cepat. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar, lelaki tua itu berubah kembali ke wujud aslinya dan mengejar Su Yun. Saat dia mendekati Su Yun, dia menyerang dengan telapak tangannya. Niat membunuh meledak. Namun, Su Yun sepertinya memperhatikan punggungnya. Ketika telapak tangan yang layu hendak memukulnya, Su Yun berbalik dan menebas pria tua itu. Pedang ketiga dari Tau San Dipswot Dentang Seluruh lingkaran cahaya Tau San Dipswot mekar pada saat ini. Itu seperti saat kembang api mekar. Semua kehidupan hanya untuk momen kemegahan itu. Ribuan kilogram kekuatan meluap dari ujung pedang dalam bentuk ki. Itu dengan keras memukul telapak tangan lelaki tua itu. Itu meresap ke dalam kulitnya dan ke dalam tubuhnya. Orang tua itu sudah lama mengetahui bahwa pedang di tangan Su Yun itu aneh, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pedang itu akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia juga mengawasi serangan telapak tangan ini, dan ketika pedang mendekat, serangannya segera berubah menjadi pertahanan. Iblis ki yang kejam di telapak tangannya dengan cepat mengatur dirinya sendiri, membentuk lapisan pertahanan. Tapi situasinya masih sama. Bang! Tubuh lelaki tua itu dikirim terbang, menabrak pavilion di samping. Selain itu, serangan ini sangat kuat. Darah iblis di tubuhnya bahkan lebih bergejolak, dan dia memuntahkan setegup darah. Pada saat yang sama, pavilion itu runtuh, langsung menguburnya di bawahnya. Su Yun sangat gembira. Ayo pergi. Tetua pedang berteriak. Su Yun mengangguk. Bagaimana dia berani ragu? Dia berbalik dan lari. Saat dia mendekati Alun-Alun Akademi, ada mayat iblis di sepanjang jalan. Namun, ada sangat sedikit setan. Sebagian besar iblis pasti pergi untuk mendukung pertempuran di Alun-Alun. Dia tidak tahu seperti apa situasi di Alun-Alun itu. Mudah-mudahan, Purple Star akan sedikit lebih kuat. Su Yun berpikir. Dalam ingatannya, keributan di Akademi Bintang Ungu sangat besar. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui detailnya. Semua orang berpikir bahwa beberapa makhluk maha kuasa sengaja menutupi kebenaran. Sangat sulit untuk menemukan kebenaran. Tapi satu hal yang pasti. Akademi Bintang Ungu tidak menolak karena ini. Padahal situasi saat ini banyak korban jiwa di kalangan mahasiswa dan perwakilan. Huala. Su Yun melewati pintu besar yang telah berubah menjadi sungai darah. Dia melompat ke Alun-Alun. Saat dia memasuki Alun-Alun, embusan angin kencang menamparkan wajahnya. Su Yun terkejut. Dia mendongat dan langsung terpana dengan pemandangan di depannya. 88. Separuh dari siswa yang berpartisipasi dalam pertukaran hari ini telah mati di tangan makhluk iblis itu. Para guru terluka atau terbunuh, dan perwakilan dari semua pihak terluka. Dan tokoh utama dari kejadian ini, orang yang ingin ditangkap oleh para pembudidaya setan, Mu Feng, sudah sendirian. Selain Mu Feng, sisa utusan keluargamu semuanya mati. Tidak ada yang selamat. Pada saat ini, semua orang berkerumun bersama karena mereka dikelilingi oleh lapisan dan lapisan makhluk iblis. Saat pertempuran pecah, sebagian besar orang di akademi telah melarikan diri atau terbunuh oleh monster di sekitarnya. Orang-orang di Alun-Alun tidak dapat memperoleh dukungan apapun, dan dengan Zhou Zibu bertindak sebagai mata-mata, akademi tersebut sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Situasinya benar-benar tidak menguntungkan. Nyonya bintang ungu didukung oleh beberapa guru saat dia duduk di depan kerumunan. Dia ingin menggunakan kinya untuk menyembuhkan tetapi saat dia bergerak, dia memuntahkan tiga suap darah. Wajah tuanya pucat dan matanya redup, seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya kapan saja dan mati. Pria bernama Blutsoul juga tidak enak badan. Dia berdiri di antara makhluk iblis dan terengah-engah. Dadanya bergerak naik turun seolah-olah dia akan mati lemas jika dia berhenti sejenak. Nyonya bintang ungu memang seorang cendikiawan. Pencapaiannya dalam profound spirit ki sangat tinggi dan kultivasinya sangat kuat. Dia jelas diracuni oleh Zhou Zibu tapi dia masih bisa bertarung denganku. Kuat, benar-benar kuat. Jiwa darah berkata dengan lembut. Meskipun kata-katanya dipenuhi dengan kekaguman, nadanya bangga. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bukankah Anda masih jatuh ke tangan saya? Tubuh seorang kultivator yang kuat, dipenuhi dengan kiroh mendalam yang padat, jiwa yang kuat, dapat sangat meningkatkan kekuatan kita para iblis. Tujuanku kali ini memang mu Feng, tapi jika aku bisa mengalahkanmu dan menyerap tubuhmu, binatang iblisku akan bisa menembus dan menjadi eksistensi yang lebih kuat. Di masa depan, akan lebih mudah bagiku untuk membunuh semua serangga kuil darah iblis. Ini juga kenapa aku memburumu selama ini. Blood Soul tertawa jahat, Sekarang, jika ada di antara kalian yang mau sujud kepadaku, aku bisa berjanji kepadamu bahwa ketika aku menyerap tubuh dan jiwamu, aku akan membiarkanmu mati dengan nyaman. Klan iblis yang hina dan tak tahu malu, masih berusaha menyihir orang. Madame Purple Star menopang tubuhnya dan berdiri dengan susah payah. Wajah tuanya dipenuhi dengan tekat, jika kamu ingin membunuh, datanglah. Jika tidak, enyahlah. Mengapa membuang-buang nafas di sini? Kami tidak akan pernah tunduk padamu. Iya, kami tidak akan pernah menundukkan kepala kami kepada kalian monster yang tercela dan tak tahu malu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kami akan melawannya. Seorang guru dari Akademi Bintang Ungu berdiri dan berteriak. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa setidaknya setengah dari muridnya telah mati di bawah cakar binatang iblis. Melihat betapa tegasnya Zixing dan yang lainnya, perwakilan lainnya juga berteriak. Datanglah padaku jika kau ingin membunuhku. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Jangan bilang kau takut pada kami. Ayo pergi. Paling-paling, kita akan mati saja. Apa yang harus ditakuti? Bajingan. Raungan terdengar tak henti-hentinya. Meskipun orang-orang ini seperti anak panah di akhir penerbangan mereka, tidak ada yang takut. Untuk bisa bertarung sampai saat terakhir, berapa banyak dari mereka yang takut mati? Jiwa darah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak takut mati. Mengaum. Saat itu, monster di samping mengeluarkan raungan peringatan. Blood Soul Master curiga. Dia menoleh dan melihat seorang pria dengan pedang darah di punggungnya dan sarung pedang merah darah berlari ke arahnya dari pintu masuk alun-alun. Oh. Blood Soul Master tertawa, apakah kamu tidak melarikan diri? Kenapa kamu kembali? Suyun kaget tapi dia tidak mengatakan apapun. Matanya melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Jelas Madame Purple Star dan yang lainnya tidak bisa bertahan. Kelompok binatang iblis ini dipersiapkan dengan baik. Dengan bantuan Zhou Zibu, mereka menyerang secara tiba-tiba. Madame Purple Star dan yang lainnya tidak siap. Jika mereka menghadapi mereka secara langsung, nyonya bintang umu pasti akan menghancurkan kelompok binatang iblis ini. Melihat sekeliling, tidak ada jalan keluar. Komandan binatang iblis sedang mengejar. Jika dia tidak memikirkan tindakan balasan, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Suyun sedang kesurupan. Tiba-tiba, dia melihat sekilas jalan kecil di samping. Itulah jalan yang menuju ke Blut di E.R. Rai. Lupakan, Madame Purple Star dan yang lainnya mungkin tidak bisa bertahan. Saat ini, menyelamatkan hidup mereka lebih penting. Saat Suyun hendak bergerak, dua binatang iblis berlari keluar dari jalan kecil. Suyun tertegun dan dengan cepat mundur. Suyun sudah berada di ujung talinya. Bagaimana mungkin Master Jiwa Darah tidak melihat itu? Selain itu, Ki orang ini tidak kuat. Kultivasinya lemah dan tidak bisa diandalkan. Orang-orang di luar akan segera menyerang. Namun, kita punya banyak waktu untuk menikmati hidangan lesat kita. Blutsoul Master mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi seperti seorang penipu. Dengan suara serak dan tajam, dia berteriak, Baiklah. Sekarang, para pelayanku, mari kita mulai makan. Dengan itu, tubuh Blutsoul Master berdesir dengan urat darah yang tebal. Matanya menjadi semakin jahat. Dia menatap Madame Purple Star dengan rakus dan mengjilat bibirnya yang kering. Matanya penuh kelaparan. Tidak hanya dia, binatang iblis lain di sekitarnya juga ngiler. Mereka dengan gelisah menatap sekelompok orang. Hati Suyun menjadi dingin. Dia sudah melihat dua binatang setan yang berlari keluar dari jalan kecil. Mereka menatapnya dengan mata seperti binatang buas. Berat, apakah tidak ada jalan keluar lain sekarang? Melihat Suyun tidak mundur, Swat Elder menghela nafas. Kedua binatang iblis ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah komandan yang mengejar kita. Alun-alun dikelilingi oleh binatang iblis. Susunan kabut darah belum menghilang. Aku tidak punya jalan keluar. Suyun tidak hanya mengepalkan tinjunya, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Dia tidak berharap dirinya berada dalam situasi ini lagi. Dia tidak bisa mati. Rencananya belum dilaksanakan. Dia tidak bisa mati di sini. Suyun menatap jalan kecil itu. Hatinya sepertinya tertutup embun beku. Itu dingin dan tegas. Jika dia bergegas ke jalan kecil, mungkin ada secerca harapan. Berat, dalam situasi ini, kamu punya cara untuk menyelamatkan diri. Namun, kamu membutuhkan bantuannya. Pada saat ini, tetua pedang tiba-tiba berkata. Mendengar ini, hati Suyun menjadi tenang. Dia dengan cepat bertanya, metode apa? Senior, tolong beritahu saya dengan cepat. Di belakangmu, tetua pedang hanya mengucapkan tiga kata ini. Di belakang, Suyun curiga. Dia menoleh. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Senior, maksudmu, pedang kematian? Meskipun Blood Soul Master kuat, saat bertarung dengan Madame Purple Star, dia menghabiskan banyak energi. Kamu bisa menggunakan Deat Swat untuk membunuhnya. Tapi Deat Swat tidak bisa dicabut. Senior, apa gunanya mengatakan ini? Suyun menggertakkan giginya. Itu tidak bisa ditarik keluar. Itu karena tidak menerimamu. Karena tidak yakin, Anda dapat meyakinkannya untuk sementara membantu Anda dan berguna bagi Anda. Tetua pedang berbisik. Meyakinkan, bagaimana bisa begitu sederhana? Semuanya tergantung pada usaha sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kristal surgawi tidak dapat digunakan. Apa rencana lain yang kamu miliki? Penatua pedang menghela nafas, meskipun saya memiliki kekuatan, saya tidak dapat bersaing dengan guru jiwa darah. Hanya pedang kematian yang dapat membantu Anda. Itu semua tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Mendengar ini, Suyun terdiam. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Pada saat ini, apakah ada cara lain? Tidak, karena sudah seperti ini, dia hanya bisa mencoba. Segera, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Deat Swat. Dia memegang gagangnya dan hendak menariknya keluar. Tetapi, pedang itu tidak bergerak. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menariknya keluar dari sarungnya. Melihat ini, Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku tahu aku lemah, tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Cepat cabut dari sarungnya dan bantu aku. Dengan itu, Suyun meningkatkan kekuatannya. Tetapi, pedang kematian masih tidak bergerak. Pedang itu tidak lepas dari sarungnya. F asteris cek ibumu, apakah Anda akan keluar atau tidak? Suyun tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Berat? Eh, jangan mengutuk seperti itu. Hati-hati, bisa marah. Juga, Dot itu tidak punya ibu untuk F asteris cek. Petik 2 titik titik petik 2. Wow. Pada saat ini, lolongan terdengar. Dia melihat bahwa dua binatang iblis sudah bergegas. Empat cakar besar menghantam kepalanya dengan keras. Suyun buru-buru berguling dan menghindar. Saat dia bangun, dia mengembalikan Tau San Dip Suot ke sarungnya. Kedua tangannya meraih gagangnya dan menariknya dengan keras. F king F king keluar. Keluar. Suyun mati-matian menariknya, tapi dia suot dengan keras kepala menolak untuk meninggalkan sarungnya. Suara mendesing. Cakar binatang iblis datang lagi. Wajah Suyun memucat dan mengelak lagi. Bang. Cakar besar itu dengan keras menabrak tanah. Tanah retak dan gelombang demonik ki memercik ke segala arah. Suyun dengan santai mengeluarkan Tau San Dip Suot dan menebas salah satu demonik bis. Namun ketika ujung pedangnya menebas, itu hanya menimbulkan luka dangkal pada dagingnya. Tiga bagian pedang itu keluar. Tubuh pedang tidak memiliki energi lagi. Pada saat ini, itu setara dengan pedang besi paling biasa. Itu tidak memiliki kekuatan apapun. Mata Suyun membelalak. Dia terhuyung-huyung dan berbalik untuk berlari. Anak nakal. Saat itu, raungan marah datang dari pintu masuk alun-alun. Suyun mendongak dan melihat pria tua yang dikirim terbang oleh Tau San Dip Suot bergegas mendekat. Wajahnya terdistorsi. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia tampak seperti tidak sabar untuk menggigit tulang Suyun, mengunyah daging Suyun, mengupas kulitnya dan mengeluarkan uratnya. Itu adalah komandan binatang iblis. Hati Suyun bergetar. Pada saat ini, jika dia tidak mendapat bantuan dari Tau San Diput, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Suyun menggertakkan giginya. Hatinya tenggelam. Adegan menyakitkan melintas di benaknya. Malam itu hujan deras. Makam kesepian di puncak gunung itu. Mata yang dulu tak berdaya dan putus asa itu. Wajah lelah, namun putus asa, halus, dan cantik itu. Jika dia mati, tidak ada yang akan berubah. Semuanya akan tetap berjalan sesuai dengan lintasan aslinya. Kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Apakah dia akan menyianyikannya seperti ini? Pedang kematian. Tiba-tiba, Suyun menggunakan suara serak untuk memanggil. Keberadaanmu, apakah hanya untuk membunuh? Suaranya seperti gesekan kerikil. Itu sangat menusuk telinga. Tapi setiap kalimat menusuk ke dalam hati. Keberadaan pedang bukan hanya untuk membunuh. Itu untuk melindungi. Pedang berdiri di antara langit dan bumi. Arti sebenarnya dari keberadaannya bukanlah menjadi alat untuk menciptakan kematian. Aku, Suyun, telah kehilangan terlalu banyak dan terlalu banyak kehilangan. Ketika aku sadar, semuanya sudah terlambat. Aku bisa menjadi iblis untuk hal-hal yang ingin aku lindungi. Aku bisa melakukan apapun untuk hal-hal yang aku aku bisa mengabaikan keadaan pikiranku, meninggalkan jiwaku, dan menggunakan cara paling kotor untuk menangani semuanya. Mungkin aku orang yang hina dan tak tahu malu. Mungkin apa yang kulakukan tidak hebat. Tapi aku tidak peduli, karena aku tahu bahwa semua yang telah saya lakukan, saya memiliki hati nurani yang bersih. Orang-orang yang saya sayangi semuanya hidup dengan baik. Ini yang aku inginkan. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah Anda hanya mengenali yang kuat? Apakah Anda hanya peduli pada mereka yang kuat? Apakah menurutmu hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang dapat melepaskan kekuatan terbesarmu? Apakah menurut Anda yang lemah tidak layak bagi Anda? Jika itu masalahnya, maka kamu salah besar. Aku, Suyun, memang sangat lemah sekarang. Aku hanya murid tingkat menengah roh tahap keempat. Tapi terus kenapa? Apakah saya akan selalu menjadi murid perantara roh tahap keempat? Apakah saya akan selalu menjadi orang yang lemah? Tidak. Mungkin di detik berikutnya, aku bisa menjadi kuat. Sekarang, aku hanya butuh bantuanmu, bukan amalmu. Ini bukan permintaan, tapi permintaan. Apakah kamu menghunusnya atau tidak? Apakah kamu membantu atau tidak? Aku akan bergerak. Meskipun aku tidak punya jalan keluar, aku tidak takut pertempuran, bahkan jika lawannya seratus kali lebih kuat dariku. Saya tidak takut. Mari kita lihat apakah kamu takut. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada saat ini, dia tidak menghunus pedangnya. Dia menatap ke depan. Komandan klan iblis dan kedua iblis itu sudah bergegas ke arahnya. Dia mengumpulkan semua kiro ilahi murni di tubuhnya dan membungkusnya di telapak tangannya. Hatinya sudah membuat keputusan. Sebuah keputusan tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia dengan tangan kosong, dia harus bertarung. Karena dia tidak mau. Jiwanya tidak mau. Kong Kiang. Tepat pada saat ini, sarung pedang hitam pekat di punggungnya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya hitam. Setelah itu, pedang hitam pekat terbang dengan sendirinya. Itu berputar beberapa putaran di udara dan terus menusuk ke tanah di depan suyun. Membelanjakan. Suara pedang yang tajam dan sedih itu seperti raungan hantu. Itu melonjak ke segala arah. Pedang kematian. Delapan puluh sembilan. Kematian. Kata merah darah yang menyeramkan muncul di bilah pedang hitam. Itu mengerikan. Pedang itu bergetar. Seperti lautan badai kematian, suhu seluruh alun-alun turun. Bahkan jiwa darah yang sedang bersiap untuk menyerang nyonya kepala sekolah tidak bisa tidak melihat ke belakang. Senjata macam apa ini? Komandan tua dari klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mata kuningnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat pedang itu. Kedua makhluk iblis itu berhenti dan ragu-ragu. Meskipun mereka tidak kuat, mereka memiliki kecerdasan. Mereka tahu bahwa kekuatan pedang terhunus itu luar biasa. Tetapi, keraguan mereka tidak membuat suyun ragu. Pada saat ini, manusia dan pedang tak kenal takut. Yang paling, pria itu bergegas mendekat dan mengeluarkan pedang hitam itu. Dia bergegas menuju dua makhluk iblis itu. Pada pedang hitam itu, kata, kematian, berwarna merah terang bersinar terang. Pedang bersiul seperti ombak. Hal sembrono. Kamu pikir kamu bisa melawan kami hanya karena kamu memiliki senjata yang bagus. Perbedaan kultifasi di antara kami terlalu besar. Anda tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan. Komandan meraung. Detik berikutnya, suyun sudah bergegas. Untuk beberapa alasan, kecepatannya berlipat ganda. Seperti angin puyuh, dia mendekati salah satu makhluk iblis. Kemudian, pedang kematian bergegas maju dan menusuk ke arah makhluk iblis itu. Dan, makhluk iblis itu tidak punya waktu untuk bertahan dan dipukul. Hanya saja, suara aneh keluar. Semua orang menoleh. Pedang kematian sebenarnya tidak menembus kulit tebal makhluk iblis itu. Semua orang tercengang. Pedang yang begitu mengesankan, apakah itu hanya fasad? Komandan tertawa, hahaha. Jadi pedang ini sangat tidak berguna. Itu benar-benar terlihat bagus tetapi tidak berguna. Hahaha. Tawa yang menusuk telinga menggema. Tapi, ini jelas merangsang Deat Swat. Pada saat itu, Deat Swat melepaskan Deat Ki dalam jumlah besar. Ki kematian ini yang dapat menyebabkan bunga dan rumput layu dan batu hijau menjadi tandus, seperti sepasang tangan yang menutupi iblis. Dalam sekejap, makhluk iblis itu menjadi lebih kurus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Darah di tubuhnya cepat mengering. Matanya tenggelam dan dagingnya layu. Dalam beberapa saat, dia berubah menjadi mayat kering. Adegan aneh ini tidak kalah dengan pedang merah di pinggang hukian mei yang bisa menyerap energi mayat. Tawa Komandan berhenti tiba-tiba saat dia melihat fenomena aneh ini dengan takjub. Setan, kejahatan, itu benar-benar pedang iblis. Itu sebenarnya bisa menyerap energi musuh dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Sungguh pedang yang jahat. Tetua pedang meraung, bagaimana mungkin leluhur menyembunyikan pedang ini? Mustahil. Nenek moyang tua tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Su Yun tidak mengerti mengapa Swat Elder begitu bersemangat, tapi saat ini, dia merasa sangat nyaman. Ketika De'at Swat melepaskan De'at Ki, tampaknya telah mengekstraksi sejumlah besar pure Divine Spirit Ki dari tubuhnya, tetapi ketika itu menyerap daging dan darah lawan, tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar pure Divine Spirit Ki, bergizi dia. Perasaan ini sangat tergila-gila. Ketika Komandan melihat betapa anehnya pedang itu, dia ketakutan. Su Yun tidak berdiri di atas upacara. Dia berbalik dan bergegas menuju iblis lainnya. Betapa jahatnya, itu benar-benar dapat mengubah kiroh mendalam pengguna pedang menjadi ki kematian, dan kemudian menyerap kehidupan orang yang diserang. Kemudian, nyawa orang yang diserang akan diubah menjadi kiroh mendalam pengguna pedang. Itu akan bertahan, tumbuh dan berlipat ganda tanpa henti, memberi pengguna pedang persediaan kiroh mendalam yang tidak ada habisnya. Namun dalam jangka panjang, tubuh Su Yun tidak akan mampu menahan kekuatan jahat dan akhirnya akan runtuh. Meskipun dia tahu bahwa De'at Swat adalah pedang yang jahat, dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi sangat jahat. Bahkan jika aku tidak tahan, aku masih harus menanggungnya. Ini adalah satu-satunya kesempatanku, dan ini juga satu-satunya kesempatan untuk memercayaiku. Biarkan aku memanjakan diriku sekali, dan membalikkan dunia. Su Yun berteriak dan melepaskan De'at Ki lainnya. Itu menyerap tubuh iblis dan langsung bergegas menuju komandan. Kehidupan iblis diserap dan diubah menjadi roh Ki yang mendalam untuk mengisi tubuh Su Yun. Su Yun merasa bahwa tubuhnya yang layu diberi makan tidak seperti sebelumnya. Kelelahan, rasa sakit, dan ketidakberdayaan dari sebelumnya semuanya tersapu. Seolah tersulut oleh semangat Juang Su Yun, De'at Swat juga bergetar hebat. Pedang itu bergetar hebat, dan dengan maksud yang menakutkan, itu menusuk ke arah sang komandan. Tetapi, komandan tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat pedang hitam yang masuk dengan jijik. Melihat auranya, pedang ini seharusnya menjadi senjata ilahi peringkat surga peringkat ungu. Meskipun kuat, bagiku, itu hanya mainan. Semut, kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan pedang ini? Terlalu naif, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan absolut. Tepat saat dia mengatakan itu, sang komandan mengulurkan jarinya dan secara akurat menangkap ujung pedang hitam pekat dari De'at Swat. De'at Ki beriak. Tapi komandan itu bukan orang biasa. Sejumlah besar kiro iblis melonjak seperti banjir, mengelilingi Ki kematian dan mencegahnya mempengaruhi tubuh komandan. Meskipun De'at Swat kuat, komandannya juga tidak lemah. Jika kultifasi Su Yun kuat, sifat jahat De'at Swat pasti akan dilepaskan. Pedang kematian ditekan, Su Yun dengan ganas mengaktifkan Ki-nya dan dengan keras menusukkan pedang ke depan. Hanya saja dua jari kurus komandan itu seperti bor baja, dengan kuat memegang ujung pedang. Sulit untuk maju bahkan satu inci pun. Tiba-tiba, komandan menginjak kakinya, lima paku tulang keluar dari kakinya. Itu sebenarnya adalah jari tulang kaki komandan. Mereka diselimuti oleh roh iblis Ki dan ditusuk keras ke arah perut Su Yun. Sangat berbisa. Su Yun tiba-tiba melepaskan De'at Swat. Dia dengan cemas mundur dan menghindari serangan itu. Komandan menendang udara kosong. Melihat pedang hitam yang terjepit di antara jari-jarinya, dia tertawa terbahak-bahak, semut bodoh. Kamu sangat takut dengan seranganku sehingga kamu bahkan tidak menginginkan pedangmu. Hahaha, benar-benar sampah. Sampah. Su Yun mendengus. Matanya seperti obor saat dia menatap De'at Swat. Kong Ki-yang. Saat itu, pedang kematian tiba-tiba melintas dengan cahaya hitam. Setelah itu, Ki hitam pekat keluar dari gagang pedang seperti naga. Weng-weng-weng-weng-weng. Sejumlah besar dengungan pedang beresonansi. Seolah-olah kapal surgawi telah diaktifkan. Seolah-olah senjata agung dan agung telah diaktifkan. Perasaan menindas, kejam, menghancurkan, dan tak terkendali menyebar dengan ganas. Komandan itu terkejut. Dia melihat sekeliling. Akhirnya, mata hijaunya mendarat di sarung pedang di punggung Su Yun. Dengungan pedang yang gelisah sepertinya keluar dari sarung pedang. Juga, dengungan pedang menjadi semakin keras. Aura menjadi semakin mencengangkan. Master jiwa darah tampaknya telah merasakan sesuatu. Wajahnya berubah, Mayue, cepat menghindar. Apa? Komandan itu terkejut. Saya adalah saya adalah saya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, sarung pedang tiba-tiba terbuka. Ratusan pedang berwarna-warni terbang keluar. Seperti semburan, mereka menabrak komandan. Pedang kuno berwarna-warni. Pedang hati batu yang seberat gunung. Aura pedang tak berujung. Pedang roh surgawi yang agung. Pedang daun roh yang tenang dan murni. Pedang ascendan yang tak berbentuk dan tak berbentuk. Pedang terbang keluar. Aura pedang menelan segalanya. Seperti badai, ia menyapu ke depan. Satu pedang seperti naga. Ratusan pedang. Pada saat ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Saat ini, hanya ada satu hal di mata hijau sang komandan. Pedang. Puci-puci-puci-puci. Mereka seperti naga mistis. Dalam sekejap mata, mereka menembus tubuh komandan. Kemudian, mereka berputar-putar di udara. Satu pedang menembusnya. Kemudian, mereka berbalik dan terus menyerang. Seratus pedang menembus komandan. Tubuh komandan hancur berkeping-keping oleh pedang ini. Dia terbunuh dalam sekejap. Tanah berlumuran darah dan daging cincang. Bahkan tulangnya hancur berkeping-keping. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api. Madame Purple Star tertegun. Mu Feng tertegun. Bahkan Master Jiwa Darah yang nakal pun terkejut. Tidak ada yang pernah melihat teknik pedang yang aneh. Dibandingkan dengan sekte pedang abadi, teknik pedang kekaisaran jauh lebih cemerlang. Seratus pedang terbang yang sangat ganas dan kuat itu seperti seratus petir. Mereka menembus langit. Su Yun terengah-engah. Tangan kanannya memegang deat swat. Ujung pedang ada di tanah. Seluruh tubuhnya kelelahan. Keringat menetes deras. Seratus pedang berteriak di atas kepalanya. Setiap pedang berlumuran darah segar. Mereka kejam dan kejam. Tak satu pun dari mereka yang mau tenang. Dan padah bila masing-masing pedang, samar-samar orang bisa melihat karakter hitam pekat untuk kematian. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh deat swat setelah menaklukkan mereka. Pedang yang sangat ganas. Master jiwa darah terkejut. Dia menatap Su Yun. Di bawah jubah, matanya yang kabur dipenuhi dengan keserakahan. Kamu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa memiliki pedang yang begitu ganas? Sungguh sia-sia. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menggunakannya? Dengan itu, Blood Soul Master berbalik dan bergegas menuju Su Yun. Nyonya kepala sekolah dan yang lainnya sudah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Mereka bisa membunuhnya atau memotongnya. Tapi itu berbeda untuk Su Yun. Selanjutnya, pedang aneh ini memungkinkan Su Yun membunuh seseorang yang lebih kuat darinya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pedang ini tidak biasa. Menuju harta, tidak ada yang tidak serakah. Terutama setan. Huh. Su Yun mengerang. Dia menopang tubuhnya yang lelah dan melompat ke arah Blood Soul Master. Mencari kematian. Melihat bahwa Su Yun tidak mengelak atau mundur, tetapi malah bergegas ke arahnya, Blood Soul Master sangat marah. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan bola kabut darah terbang ke arah Su Yun. Seratus pedang terbang lagi. Mereka berbaris di depan Su Yun dan membentuk perisai pedang raksasa untuk memblokir serangan itu. Dentang. Ketika kabut darah mengenai perisai pedang, itu segera menghilang. Su Yun hanya merasa tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang kuat. Darah di tubuhnya mulai bergerak gelisah. Seolah ingin menerobos pembuluh darahnya dan menyambut kabut darah. Tenggorokannya terasa manis. Darah akan menyembur keluar. Su Yun dengan cepat menekan darahnya. Matanya merah saat dia menatap Blood Soul Master. Dead Sword bergerak secara horizontal dan vertikal. Seratus pedang segera dipisahkan. Mereka terbang tinggi dan kemudian jatuh. Seratus pedang jatuh bersamaan. Niat pedang yang cepat dan ganas tidak terbatas dan beriak. Perisai setan darah. Master jiwa darah menggeram. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Dentang. Tangannya menyemburkan banyak darah dengan cepat membentuk perisai darah yang tebal dan padat di atas kepalanya. Perisai itu setebal tiga kaki. Itu seperti es darah. Dang 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 dang. Seratus pedang bertabrakan. Sejumlah besar spirit ki yang mendalam berdesir. Dinding darah bergetar tetapi sulit untuk ditembus. Mata Su Yun membeku. Dia segera memegang Dead Sword. Sekali lagi, dia mengendalikan seratus pedang. Mereka membuat lingkaran di udara. Mereka berpisah menjadi dua kelompok dan menusuk ke arah Blood Soul Master. Blood Soul Master tertawa menghina, kamu pikir aku kelelahan setelah bertarung dengan Madame Purple Star. Heh, tebakanmu benar. Tapi kau terlalu lemah. Pedangmu bagus. Tapi kamu tidak. Saya tidak takut. Dia melambaikan kedua tangannya. Perisai darah raksasa tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan memblokir sisi kiri dan kanannya. Dang 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 dang. Seratus pedang diblokir lagi. Hati Su Yun sungguh-sungguh. Wajahnya tegang. Master jiwa darah ini tidak mudah dihadapi. Yang berikutnya adalah milikku. Master jiwa darah tiba-tiba meraung. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan pilar darah. Hasil. Pilar darah terbang keluar dari mulutnya. Itu menyebar dan berubah menjadi jiwa merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa itu menjerit kesakitan dan mengelilingi Su Yun. 90. Su Yun tercengang. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun dengan sangat cepat, keterkejutan itu menghilang dan digantikan dengan tampilan yang mantap. Semua orang terkejut, mengapa dia tidak takut? Dia mengangkat pedang hitamnya dan menatap salah satu dari jutaan jiwa merah darah. Tiba-tiba, dia menyerang dan menembus. Dia tidak menahan pure divine spirit ki-nya saat dia melesat ke depan seperti bintang jatuh. Jiwa merah darah yang dekat dengan Su Yun mulai menggigitnya, merobek daging di bahu atau kakinya, menggigit luka satu demi satu. Namun, orang ini tidak berubah sama sekali dan dengan paksa menahan gigitan jiwa dan terus menyerang. Ujung pedang mendekat. Membelanjakan. Jiwa berwarna darah yang terkunci ditembus oleh pedang ini. Aura tajam melonjak ke dalam dan menghancurkannya berkeping-keping. Saat jiwa berwarna darah hancur, semua jiwa berwarna darah di sekitarnya meledak menjadi kabut berdarah dan menghilang tanpa jejak. Apa? Master Jiwa Darah Terkejut, Anda benar-benar merusak teknik hebat saya dengan mudah. Bagaimana mungkin? Teknik Seribu Darah Setan. dari Blood Demon Heaven Dao. Suyun memegang The Earth Sword dan menatap Blood Soul Master dengan mata merah. Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu tentang teknik Setan Seribu Darah? Suara Blood Soul Master bergetar, kamu jelas-jelas iblis. Kenapa kamu membantu orang-orang ini? Kamu setan. Anda tahu kami setan seperti punggung tangan Anda. Mengapa Anda membantu orang-orang ini? Mengapa? Kamu setan. Aku bukan iblis. Suyun bergumam pelan. Tapi sebenarnya, jiwanya sudah lama dikotori oleh iblis dan tidak bisa dimurnikan. Teknik Myriad Blood Demon Grid adalah teknik tingkat tinggi dari Blood Demon Heaven Dao. Suyun, yang telah bergabung dengan Sekte Iblis, pernah menjalankan misi untuk mengawasi ranker Dao Surga Setan Darah. Suyun telah menggunakan jiwa dari tiga iblis tingkat rendah untuk ditukar dengan teknik ini. Setelah Serdadu dengan senang hati menyerap ketiga jiwa itu, dia dieksekusi dengan nyaman oleh Sekte Iblis. Meskipun dia mendapatkan teknik Seribu Darah Setan, Ki Iblis Suyun tidak cukup dan dia tidak bisa mengolahnya. Dia hanya tahu teorinya tetapi tidak esensinya. Kasihan. Oleh karena itu, ketika Blood Soul Master menggunakan teknik ini, Suyun mengetahui pro dan kontra dan dapat dengan mudah memecahkannya. Berengsek, saya tidak peduli apakah Anda manusia atau iblis. Karena kamu akan melawan Blood Demon Heaven Dao, maka, pergi dan mati. Blood Soul Master benar-benar marah kali ini. Darah ki di sekujur tubuhnya beriak saat dia bergegas menuju Suyun. Namun, Suyun tidak panik. Pedang terbang mendarat di kakinya dan membawanya mundur dengan cepat, menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, seratus pedang terbang-terbang menuju Blood Soul Master dari kiri dan kanannya. Setiap kali seratus pedang terbang, itu akan membawa perasaan besar menyapu langit dan menyeret bumi, menyebabkan hati seseorang menjadi hikmat dan tak terlupakan. Suyun mengendalikan pedang terbang dan terbang melintasi langit di atas alun-alun. Seratus pedang terbang secara otomatis menyebar dan dengan Blood Soul Master sebagai pusatnya, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Sinar cahaya melesat melintasi langit. Jiwa darah membelah perisai darah menjadi 81 bagian dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya untuk memblokir pedang darah yang masuk. Pucat! 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 Suara pedang terbang yang mengenai perisai darah tidak ada habisnya. Pedang terbang itu sangat cepat, tapi perisai darah bahkan lebih cepat lagi. Meskipun ada ratusan pedang terbang, mereka tidak dapat melukai jiwa darah. Hahaha, hanya itu yang kamu punya. Melihat Suyun kehabisan akal, Blood Soul Master tertawa. Tiba-tiba, jubah di punggungnya terangkat dan cahaya darah keluar dan melesat ke langit. Setelah itu, mata darah muncul di langit. Itu menatap Suyun dengan bingung. Setelah beberapa saat, mata darah menembakkan cahaya darah yang berat dan merusak ke arah Suyun. Suyun dengan cepat mengelak. Cahaya darah mendarat di tanah, menyebabkan tanah meledak dan lubang hitam muncul. Semua orang terkejut. Kiyu! 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 Mata darah menyerang dengan gila-gilaan dan kecepatannya semakin cepat. Seluruh alun-alun dihancurkan dan banyak penggarap ki iblis dan siswa terpengaruh. Jika ini terus berlanjut, kamu pasti tidak akan bisa bertahan. Wah, izinkan saya membantu Anda. Tetua pedang berteriak. Tidak perlu, senior, kamu memiliki tubuh roh. Jika kamu terus menghabiskan kekuatan rohmu, tubuh rohmu hanya akan semakin kurus. Saya bisa menjaga orang ini. Jangan bergerak. Kata Suyun dengan cemas. Matanya dingin. Tatapannya tertuju pada beberapa demonik Kicultifator. Segera, dia mengendalikan pedang terbang dan bergegas. Pada pedang kematian iblis mengikuti gerakan lengan pria itu dan menusuk tubuh penggarap ki iblis. Melepaskan ki kematian, kekuatan hidup demonik Kicultifator segera disedot hingga kering dan diubah menjadi profound spirit ki untuk memelihara tubuh layu Suyun. Penggarap ki iblis meninggal. Suyun bergerak lagi. Yang lainnya. Yang ketiga. Yang keempat. Penggarap ki iblis mati satu demi satu. Sejumlah besar profound spirit ki mengisi kembali tubuh Suyun. Hah. Melihat ini, Blood Soul Master mengerutkan kening. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Dia mengendalikan mata darah di langit dan menyerang Suyun lebih kuat lagi. Suyun tampaknya telah menyerap ki roh yang mendalam yang cukup. Sekali lagi, dia terbang. Mengontrol Dead Sword, dia memerintahkan seratus pedang untuk menyerang Blood Soul Master. Heh. Kamu masih belum menyerah. Master jiwa darah berkata dengan suara rendah, semua orang mundur. Jangan biarkan orang ini menyerap ki roh yang mendalam lagi. Aku ingin melihat berapa banyak kekuatan yang dia miliki untuk melawanku. Ya Tuhan. Penggarap ki iblis semua mundur dan bersembunyi di kabut darah. Mereka tidak lagi dibunuh oleh Suyun. Mereka menyerap kekuatan hidup mereka dan mengubahnya menjadi ki roh yang mendalam. Tapi saat ini, Suyun tidak perlu mengubah kinya. Ratusan pedang terbang keluar dan dengan ganas menyerang Blood Soul Master. Tapi saat dia bergerak, perisai darah itu juga bergerak cepat. Sebagai wakil komandan Blood Demon Heaven Dao, teknik Blood Soul Master tidaklah aneh. Harta miliknya sendiri adalah tirani. Bahkan setelah bertarung dengan Madame Purple Star, dia tidak dirugikan melawan Suyun yang memegang Dead Sword. Tanpa kejutan apapun, seratus pedang diblokir. Suara dentang tidak berhenti. Suyun menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia menginjak pedang terbang dan bergegas maju. Hahaha, baiklah, karena kamu sangat ingin mati, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Mati. Master jiwa darah berkata dengan galak. Kedua telapak tangannya mengaduk kabut darah lagi. Kabut dengan cepat berubah dan membentuk mulut hiu besar di depannya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Suyun tiba-tiba melompat dari pedang terbang. Pada saat yang sama, dia melemparkan Dead Sword ke arah Blood Soul Master. Master jiwa darah terkejut. Dia melihat telapak tangan Suyun berubah dengan cepat. Satu demi satu, gerakan tangan yang misterius dan rumit berubah. Hampir pada saat itu, Suyun menyerap semua profound spirit ki di tubuhnya seperti air mancur. Itu meresap melalui kulitnya dan benar-benar dilepaskan. Buka esensi rohmu. Buka saluran ki anda. Bang, apa yang kamu lakukan? Tetua pedang itu berteriak. Semua atau tidak? Suyun mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan kalah. Sekarang aku hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Semua atau tidak? Penatua pedang terkejut. Dia segera berteriak, tetapi jika anda membuka spirit esensi anda dan membuka saluran ki anda, anda akan melukai musuh seribu kali dan melukai diri anda sendiri delapan ratus kali. Anda akan terluka parah. Sebelumnya, anda menggunakan blood di Array untuk meningkatkan kekuatan anda. Ini menyebabkan ki iblis anda menjadi sangat padat. Manusia memperlakukanmu sebagai iblis. Setan juga memperlakukan anda sebagai setan. Jika anda membuka spirit esensi dan saluran ki anda, anda akan melepaskan semua spirit ki yang mendalam di tubuh anda. Dalam sehari, anda tidak akan dapat menghasilkan ki roh yang mendalam. Seperti ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota api elemental ini. Orang-orang ini tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak melakukan ini, cepat atau lambat aku akan mati di bawah tangan blood soul master. Bukankah hasilnya sama? Wajah suyun menjadi semakin pucat. Suaranya menjadi semakin lemah. Jubah master pedang merah darahnya tiba-tiba bergetar. Rambutnya yang diwarnai darah berkibar meskipun tidak ada angin. Itu adalah profound spirit ki yang keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat berubah menjadi pure divine spirit ki dan bergegas menuju seratus pedang terbang yang menembus blood soul master. Satu persatu, mereka membentuk tautan. Hah! Master jiwa darah terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Tepat pada saat itu. Hualah! Semua pedang yang menusuk ke arah blood soul master tiba-tiba meledak dengan bayangan pedang. Kemudian, semuanya dibagi menjadi dua. Salah satunya adalah pedang palsu dan yang lainnya adalah pedang asli. Teknik pedang pembelah surga. Sebanyak 200 pedang ilahi. Selain itu, mereka digunakan pada 100 pedang suci pada saat yang bersamaan. Berapa banyak roh mendalam yang akan dikonsumsi? Dalam sepersekian detik, profound spirit ki internal suyun abis. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Tetapi pada saat yang sama, 200 pedang ilahi bertabrakan dengan perisai darah. Pedang palsu menyapu melewati perisai darah dan menuju ke arah blood soul master. Apa? Mata blood soul master melebar dan dia dengan cemas ingin bertahan tetapi sudah terlambat. Perubahan ini terlalu mendadak dan 100 pedang telah berpencar untuk menyerangnya dari semua sisi. Perubahan mendadak ini membuatnya lengah. Puci-puci-puci. Pedang ki menembus tubuhnya. Master jiwa darah gemetar. Kulit dan dagingnya tertusuk. Tapi, jubahnya menunjukkan kekuatannya. Pedang ki hanya bisa menembus dengan ringan. Mereka tidak dapat menembus jauh ke dalam tubuhnya dan melukai organ dalamnya. Hanya berdasarkan ini, jangan berpikir untuk membunuhku. Master jiwa darah mengatupkan giginya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap suyun yang terbaring tak bergerak di tanah. Wajahnya bengkok. Tapi baru saja dia selesai berbicara, pedang hitam pekat tiba-tiba menusuk dadanya dengan suara puci. Demikian pula, di bawah perlindungan jubah, pedang tidak terlalu menusuk. Tapi, deat ki yang padat meletus dari pedang. Itu seperti mulut hantu hitam raksasa yang menelan Blood Soul Master. Wajah Blood Soul Master langsung menjadi pucat pasi. Seluruh orangnya tertegun. Siapa? 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 Deat ki menyerbu tubuh Blood Soul Master. Dagingnya mulai layu. Tulangnya mulai bergetar. Seolah-olah waktu berlalu dengan cepat. Kekuatan hidupnya menghilang. Blood Soul Master buru-buru mengaktifkan demoni ki di tubuhnya untuk melawan deat ki. Saat dia mengaktifkan ki iblis, ki iblis yang mempertahankan perisai darah dialihkan. Perisai darah menghilang dan seratus pedang menembus. Puci-puci-puci-puci. Blood Soul Master langsung berubah menjadi sarang lebah oleh seratus pedang. Dia gemetar di tengah-tengah pedang. Kedua matanya ditusuk oleh pedang tajam. Setiap inci tubuhnya ditusuk oleh pedang. Dia tampak seperti landak. Dia tampak menakutkan dan ganas. Pedang kematian mengambil kesempatan untuk menyerap dengan gila-gilaan. Sejumlah besar kekuatan hidup diserap. Blood Soul Master juga tersedot hingga kering. Ki di tubuhnya dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, dia meninggal. Pu Dong. Tubuh rusak Blood Soul Master jatuh ke tanah. Itu membuat bunyi gedebuk. Seluruh alun-alun sunyi, nyonya kepala sekolah, Mu Feng, Wu Kong dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.